Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menggelar kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA, SMK, MA, Sekabupaten Bangka Selatan. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat tersebut digelar di Aula R. Suprapto, Kejari Bangka Selatan, dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63. Kejari Bangka Selatan, Riyama BR Sihite menyebutkan bahwa Lomba Cerdas Cermat yang dilakukan ini menjadi wujud pembinaan kepada generasi muda di daerah tersebut. Karena menurutnya ke depan dibutuhkan generasi muda berprestasi untuk membangun bangsa, sekaligus wujud kepedulian korps Adiaksa terhadap pendidikan dan kecerdasan generasi muda. Dirinya mengatakan, dalam mementum Hari Bakti Adiaksa menjadi ajang sebagai anggota institusi penegak hukum untuk selalu berkomitmen menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Korps Adiaksa memiliki tugas penting menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Melalui Lomba Cerdas Cermat ini, tentunya diharapkan dapat menjadi ajang yang inspiratif dan memberikan tantangan intelektual bagi para peserta didik. Serta, melalui kompetisi ini pula, mereka diminta dapat mengasah kemampuan berpikir, meningkatkan pengetahuan, serta mengembangkan kecakapan dalam menjawab pertanyaan dan tantangan yang diberikan. Ini program dari pusat yang melaksanakan kegiatan Cerdas Cermat, dan ini nantinya akan di, ranking 1 akan dibawa ke tugas yang tinggi, itu tingkat provinsi, yang mendapat predikat ranking 1. Ini bukan semangat para pelajar yang berprestasi, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, para pelajar ada motivasi untuk lebih baik lagi. Selain itu, Riyama mengatakan para pemenang Lomba Cerdas Cermat ini akan dilombakan kembali di tingkat provinsi untuk mewakili Bangka Selatan.